Terumbu karang bisa bercahaya Hai teman-teman, terumbu karang termasuk salah satu jenis ekosistem di perairan tropis. Terumbu karang menjadi salah satu keanekaragaman hayati yang bisa kita temukan di laut. Keberadaan terumbu karang tidak hanya menambah keindahan laut, tapi juga sebagai sumber kehidupan dari sebagian ikan yang hidup di laut. Terumbu karang yang berwarna-warni mudah menarik pelangton-pelangton yang ada di laut. Tapi dari mana ya asal warna terumbu karang? Yuk kita cari tahu! Asal warna terumbu karang Warna dari Zuxantelae Zuxantelae merupakan jenis alga yang berperan penting dalam memberikan warna-warni terumbu karang. Zuxantelae merupakan jenis alga uniseluler yang hidup di jaringan polip karang. Terdapat berbagai jenis alga yang bisa hidup dalam koral atau karang. Beberapa di antaranya memiliki pigment yang berbeda sehingga memberikan warna yang beragam pada terumbu karang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Pigment Karang Salah satu faktor penyebab terumbu karang berwarna-warni yaitu pigment karang. Taukah teman-teman, koral memiliki pigment sendiri yang memberikan warna karakteristiknya. Pigment ini termasuk kelompok pigment seperti karotenoid, klorofil, dan pigment lainnya yang membantu melindungi koral dan alga dari kerusakan akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Kondisi lingkungan Faktor lingkungan seperti cahaya, suhu air, dan kualitas air memengaruhi kesehatan dan warna terumbu karang. Terumbu karang cenderung berwarna-warni dan tumbuh subur dalam kondisi lingkungan yang memadai, Seperti cahaya matahari yang cukup untuk proses fotosintesis alga zoxantelae. Nah, itulah mengapa terumbu karang bisa bercahaya di laut. Terima kasih telah menonton!